Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Bapak Ke Bapak Ke kali ini akan membuat pola yaitu pola rompi untuk anak-anak sekitar SD atau SMP Ayo kita mulai Kita ambil garis lurus dulu Untuk menentukan kundak atau bahu Ini kita buat polas perapatan dulu Kita turun sekitar 3,5 Kita garis Garis Lalu kita turun sekitar 22 Ini disini Turun lagi dari pundak ke pinggul sekitar 38 38 Turun lagi dari pinggang ke pinggul sekitar 16,5 Nah, caranya Kita garis Kita garis Ini garis pinggang Lalu ini garis pinggul Sekarang kita mulai cara pemecahannya ya Kita buat lingkaran badan sekitar 90 aja ya Tapi kita urut dulu dari pundak Ini bahu kita kasih 36 Ini untuk pola dasarnya Ini dari pundak masuk sekitar 8 Ini dari pundak masuk sekitar 8 Kita garis Kita garis Ini kan kita buat tutup badan belakang dulu ya Ini turun sekitar 3,5 Lalu kita bentuk lingkaran leher belakang Ini hasilnya Kita nyari badan Kita buatkan sekitar 22,5 Kita ambil lurusnya dulu aja Sama Kita garis lurus dulu Terus Ini kita polas perapat ya Terus kita buatkan lagi Lingkar kerongan lengan Lalu begini Nah Ini ditanya badan belakang Kita cari badan depan Nah Ini tadi lingkar badan 90 Jadi kita Setengahnya Itu 45 45 Kita garis turun-turun aja Kita garis lurus Ini depan Kita lebih panjang lagi Sekitar 10 cm Lalu kita buat Sudut Sudut Nah Ini Ya Nah Sekarang Kita ukur Bahu 36 Berarti 18 Masuk 8 Lalu kita cari Lalu kita cari as Untuk Anjing Kita masuk Kita masuk Untuk lipatannya Keluar Maksudnya Keluar 2 cm Kita garis lurus dulu Sekarang Kita lurus Ya Kita lurusin dulu Sekarang Kita bentuk Kita bentuk Ini Kita buat Sekitar Nah Karena rompi Biasanya rompi Lebih longgar Nah Kita masukin lagi Ini Dari Kerongan Leher Ya Masukin lagi Jadi 9 Lalu ini Dari pundak bawah Juga kita masukin Lagi Sekitar 2 Nah Sekarang Kita bentuk Untuk Membuat Kerongannya Nah Begini Nah Barang kita Garis tarik Garis tarik Pas Kira-kira Di Pinggang Nah Begini Ya Nah Ini juga Begitu Masuk Sekitar 9 Ini untuk Badan belakang Ya Leher belakang Maksudnya Ini Masuk lagi Sekitar 2 Ya Caranya Kita bentuk Karena Kalau rompik Lingkar petiaknya Lebih lebar Nah Ini Ya Ini Coba Kita gunting Kita gunting Kita gunting Atau Ini Kita bentuk Biar lebih Manis Kita bentuk Ini Kira-kira Kalau Bulat Aja Bulat Ya Kita buat Bulat Depannya Depan Bawah Maksudnya Nah Ini Ya Coba Kamera Di Senter Dulu Giar Penonton Lebih jelas Ya Nah Atau Sudah Kita Buting Ini Kita Buting Dari Badan Belakang Dulu Badan Belakang Ini Samping Kita Sampingnya Kita Buat Lurus Dulu Ya Ini Tadi Kita Naik Satu Senti Lagi Lalu Ini Lingkar Setiap Ini Kita Buka Ini Jadinya Badan Belakang Penuh Setengahnya Ya Kita Teruskan Untuk Badan Depan Depan Ini Kita Jaruhin Dulu Biar Tidak Lari Kita Bumbung Dulu Dari Bawah Ini Untuk Variasinya Kita Buat Bulat Bane Sudah Bisa Bane Bane Ya Bane Samping Masy Tidak Bane Da Tidak Dulu Dari Ritur Hai kancing ada di sini dua atau satu lah nah sekarang kita buka nah ini hasilnya ini hasilnya ini badan depan lalu ini dan belakang nah yuk kamera di center nah gini ya sudah jelas kalau sudah jelas Bapak P akhir ini pokoknya tonton terus channel Bapak P yaitu Syahid Apak Channel kesungguh dan maturnowen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh